What's to the school, fans? Welcome back to Timeout! Dan selain kita akan bahas NBA, gue tau udah telat sehari, tapi hari ini kan NBA libur. Jadi kayaknya gak apa-apa, kita bahas game yang kemarin juga. Tapi selain itu kita juga akan bahas IBL, sedikit update aja tentang pemain asing. Dimana Raja Wali Medan mendatangkan seorang ex-Boston Celtics untuk season IBL 2024. So, itulah beberapa topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini. And once again, just wanna say thank you so much guys for always supporting my channel. Selalu membantu gue untuk ngobrolin basket, diskusi basket juga. I really appreciate everybody. So, pastikan, selama kalian nonton video kali ini, kasih likes dulu. Dan nontonnya secara full guys, jangan di skip-skip. And once again, thank you so much guys for always watching Timeout. And now, let's start our class. Trik Orlando Magic akhirnya terhenti di angka 9. Brooklyn Nets kemarin ini mendominasi Orlando Magic 129-101 di Barclays Center. Ini semua berkat A Monster Game from Mikael Bridgesen. Dari quarter 1 itu udah bener-bener unstoppable bahwa sih kemarin. Mikael mencatat 26 poin in the first quarter. Single-handedly outscored the whole Magic squad kemarin ini. Dimana Magic hanya mencetak 22 poin aja di quarter 1. Ini merupakan most points in the first quarter untuk any Brooklyn Nets players in the franchise history. Jadi kemarin ini sebuah sejarah untuk Mikael Bridges. And Mikael juga beberapa kali kelihatan ya. Dia lagi setelah nge-point terus suka try stock juga dengan bench dan juga para pemain Orlando Magic kemarin ini. Dia kemarin ini juga semangat banget sih. Mau ngalain Magic, dia selesai dengan 42 poin. Dan juga 3 block shots. Spencer Dinwiddie juga kemarin had a couple big shots. Apalagi di quarter ketiga. Magic tuh sempat ya mengecilkan ketinggalannya jadi 9 poin. Abis itu dibom 2 kali sama 3 poin. Wah hal-hal hal ini sama Dinwiddie. Dan Magic setelah itu udah susah untuk mengejar Brooklyn Nets. Dinwiddie kemarin selesai dengan 22 poin for the Nets. And Cam Thomas setelah kemarin ini baru comeback dan juga struggling tembakannya. Dia kemarin not bad. Dia kemarin selesai dengan 20 poin. Tapi menurut gue kunci untuk Brooklyn Nets menang kemarin adalah Dennis Smith Jr. Dia juga baru comeback dari cedera-nya dia. Dia main 20 menit dan hampir triple-double guys. Statsnya kemarin ini dia 10 poin. 11 rebound. 6 assist. Dan ini hanya 20 menit guys. Gokil sih. Dan Dennis Smith ini kelihatannya memang perannya penting banget ya. Dari benchnya Brooklyn Nets. Dimana dia bisa provide energy. Dan juga provide defense. Dan of course ada satu highlight juga. Kalau ngalah main ini selain Dung L.U. Magic. Kemana ini gagal sayangnya. Untuk bisa memencahkan rekor winning streaknya mereka. Untuk franchise history. Mereka gagal untuk menang ke 10 kalinya. Jadi kemarin cuma bisa tie aja untuk franchise history-nya. Dengan 9 kali kemenangan beruntun. Tapi emang kayaknya kemarin udah satu Magic kalah sih. Mereka nembaknya hanya 40% dan juga hanya 31% dari 3 poin. Mereka pun juga di out rebound sama Brooklyn Nets. 57-36. Tapi kemarin Franz Wagner dan juga Cole Anthony. Masing-masing-masing mencetak 20 poin untuk Magic. Gue penasaran sih Jiro Magic sih. Apakah setelah ini mereka bisa build. Ataupun juga put together a long winning streak again. Atau enggak sih itu yang gue paling penasaran. Tapi Magic ini of course dengan Paolo Bancaro. Sekarang ini udah kayak jadi shooter juga ya. Magic ini salah satu tim di Eastern Conference. Yang menurut gue. Masih gue bilang setelah satu bulannya. Gue bisa bilang mereka bisa finish top 5 sih nantinya di Eastern Conference. And of course fans Dallas Mavericks. Sabar-sabar sih. Kemayanya dikasih fake comeback. Setelah mencetak 30 poin tanpa buckles. Ini kalau halanya juga sejarah di NBA. Ini adalah run terbanyak kalau halanya oleh sebuah tim. O'Casey Thunder yang bermain close out the game. Dengan tenang dan juga tidak panik. Mereka berhasil menang 126-120. 8 pemain O'Casey Thunder berhasil mencetak double digit points. Dipimpin oleh Jalen Williams. Yang mesti mencetak 23 poin. Shea mencetak 17 poin. Shea akan jadi papa. Gila. Enggak ini sih. Gue ngajak gak sih. Fiancenya dia kemarin ini sudah foto ya. Mereka udah announced the big announcement. So congratulations kepada Shea. And of course Casson Wallace. 15 poin. And Davis Bertans. Ini juga jokong banget Davis Bertans sekarang ini mainnya ya. Dia juga 15 poin kemarin ini. That historic run. 30 poin dan 14 itu terjadi di awal quarter keempat. Itu saat Mavericks sedang ketinggalan 111-87. 30-0 run itu ditutup dengan steal. Dan juga easy basket from Luka Doncic. Itu untuk memberikan Dallas keunggulan 117-111. Gue kira disitu Dallas udah pasti menang. Gue kira O'Casey akan crumbled to the ground. Jadi ternyata mentalnya oke banget ya. Tapi mereka harus terima kasih kepada Chad Holmgren. Menurut gue mereka diselamatkan namanya Big Chad. Dimana dia ada huge blocks back to back. And of course ada juga back to back baskets. Itu yang membuat momentumnya sih. Dan juga kepercayaan diri sih. Content levelnya sih. Oke sih balik lagi kemarin ini. Dan of course ada layup dari Jalen Williams. Dan terakhir Shea with the game winning steal. Untuk memastikan kemenangannya oke sih. Gue yakin tapi kekalahan. Kemudian sih nyesek banget sih. Mungkin kalau menurut fans Dallas. Mendingan gak usah sampai kamar sekali ya. Mendingan daripada kalahnya kayak begitu. Tapi Luka Doncic juga. Congratulations. Menjadi ayah juga. Ini setelah fiancainya melahirkan. Seorang daughter ya. Nama daughter-nya pun juga ditulis. Di sepatunya dia kemarin ini. Tapi man. His numbers were insane. Benar-benar kayak. Video game sih menurut gue sih. Jadi jujur aja dimana dia 36 poin. 18 asis guys. Dan juga 15 rebounds untuk Luka Doncic. Tapi memang sayangnya belum cukup untuk membawa Dallas Mavericks memenangkan game kemarin ini. Tapi Derek Lively man. They're rookie. Amazing game. 20 poin. Kalau halas 9 dari 9 nembaknya. 16 rebounds. And of course 7 block shots. He's done on chat. Gila di double clutch dulu sama dia. Itu sakit sih menurut gue. And keliatannya Dallas sudah menemukan nih pair-nya mereka. Yaitu Luka dan juga Derek Lively. Dua pemain ini sih cocok banget sih kayaknya. For each other menurut gue. Ya udahlah Jason Kidd. Lupakanlah Dwight Powell. Lupakanlah Jaden Hardy. Mungkin udah boleh mikirin untuk nge-wave mereka sih. Karena mereka mainnya hancur banget untuk Mavericks menurut gue. Dan mungkin mendingan mainin AJ Lawson kali. AJ Lawson main not bad. 12 poin off the bench. I think banyak fans yang Mavericks yang lumayan suka dengan permainannya AJ Lawson. But that was a crazy game sih. Gue gak pernah ngeliat game kayak si Dallas sama si O'KC kemarin ini. And of course now it's time to say hi. To semua fans yang Lakers. Masa sih kita gak mau bestian guys. Kita bisa panggil besty-besty. Kita kan tetangga. Tetangga banget gitu. Tapi udah beberapa game terakhir ini. Saat Clippers menang. Lakers juga ikutan menang. Jadi kita harus solid guys. Biar solid tuh harus gabung bareng sih. Ya gak fans Lakers. Mau gak belain Clippers juga fans Lakers. Tapi Lakers main menang 107-107 dari Yuson Rockets. Dan game ini of course ada beberapa headlines-nya. Yang pertama ada Ime Yudoka yang kena ejected. Setelah calling LeBron a couple of times with the B-words. Which is very disrespectful. Menurut gue apa yang dilakukan sama Ime Yudoka. Dan Wasit juga kayaknya. Merasa that was really disrespectful. Itu kenapa akhirnya Ime Yudoka harus di kick out. Itu videonya udah ada lah. Di Instagram, di Twitter udah viral kemana-mana. LeBron pasti tanya sama wartawan. Jadi ngomongin apa Ime Yudoka? Just know ngomongin seberapa asiknya Thanksgiving. Gak kabah sih. Tapi LeBron is so sick though last night. Umurnya 38. Kita udah ngomong dia umur 38. Berapa puluh kali di time out. Gue udah gak kehitung. Tapi yang pasti layupnya man. I don't know man. I would say ini 540 sih. Ini gue bilang 540 sih. Gak 360 sih. Karena dia kayak udah muter setengah. Terus itu dia muter lagi. One whole round. And that was so tough though. Gila sih. Dan ini kalau di samping-samping ini. Mirip sih sama layupnya Vince Carter. Pas kalau halnya Vince Carter juga umur 39 tahun. Jujur gue main pas layup itu gue sampe reaksi. Sampe lompat. Karena gue gak nyangka. Jadi dia masih bisa melakukan hal seperti itu. Tapi King James ada obat. Kemarin cuma walaupun cuma 16 rebound. 7 assist. Tapi ada 1 fair down. Si Dylan Brooks. Musuh bebuyutannya dia. Tapi Dylan Brooks susah loh. Akhirnya dia susah banget untuk bisa menang lawan LeBron sih. Jadi. Jangan ngomong apa-apa lagi lah tentang LeBron lah. Dylan Brooks ya. And Anthony Davis kemarin jadi top scorer. 27 poin. 14 rebound. Dan 5 block shots. Kita harus kasih kredit sih. Kepada defense-nya Lakers. Menurut gue kemarin yang bikin menang. Ya defense-nya mereka sih. Of course dimulai dengan Eddie. Yang 5 block shots. Lalu D'Lo. T'Angelo Russell juga kemarin melakukan 5 steals guys. 5 steals. Jarang-jarang juga sih gue ngelihat bagaimana fans Lakers tuh banyak banget. Ya membangga-banggakan D'Lo kemarin ini. And of course Jared Vanderbilt udah balik. Kita bisa lihat bagaimana membantu banget untuk reboundnya Lakers juga. Walaupun baru main 13 menit kemarin ini. Of course ada AR-15 juga kemarin. Second quarter ngamuk. Setelah Konghala started 0-4. Sudah mencetak. Konghala 18 poin. Ini semua di quarter kedua ya kemarin ini. He was cooking the Rockets though in the second quarter. But like AC. Oh iya gue lupa hati lagi yang main defense-nya bagus adalah. Max Christie. Pelan-pelan Max Christie ini. Sudah bisa masuk ke rotasinya Lakers. And showing his worth. Menurut gue. Dia yang main ini 12 poin. Dalam 29 menit. Lalu juga 7 rebound. And a team high plus 19. Wow. Ini Max yang gue memang juga harapkan sih. Kayaknya Rockets Linka matanya jarang salah sih. Kalau untuk scouting-scouting pemain muda yang bagus-bagus sih. Jadi kalau nanti Gabe udah balik. Gabe Vincent. Lalu juga Wih Hachimu udah balik. Ini menurut gue kalau defense Lakers bisa konsisten. Dan defense Lakers bisa sebagus ini. Bahaya sih Lakers. Lakers bahaya sih menurut gue. Mereka bisa aja nanjak nanti di standings-nya Western Conference. Tapi gue yakin seharusnya semua fansnya Lakers lagi pede banget melihat defense-nya mereka. Sekarang ini kita tinggal berharap aja sih. Mereka bisa konsisten. And I think they will be really good sih. Karena timnya mereka komplit banget guys. Benernya komplit banget sih si Lakers ini. And of course sekarang saat kita ngomongin Clippers gue. Kemudian juga pick up a huge win over the Warriors. Dan menurut gue ini kayaknya awal mula dari kesuksesannya Clippers. Nanti gue akan kasih tau kenapa. Tapi yang pasti lumayan lah. Sekarang gak usah pake hoodie. Gak usah pake kacamata hitam. Tapi gue udah gak bawa sih. Jadi kemarinnya cukup stress. Gue cuma ngeliatnya dari HP doang. Live score. Gue udah liat pas Clippers gue ketinggalan 22 poin. Udah pasrah gila. Terus gue gak tau gimana caranya. Tiba-tiba mereka bisa comeback. And of course terakhir dikasih Paul George 3 poin. Untuk bawa Clippers menang 112 atas Warriors. Yeah man. Awal-awal juga gue udah kaget banget si Draymond Green. Udah 4 kali 3 poin. Di mungkin 6 menit pertama kemarin. Abis itu lawaknya Draymond keluar guys. Dimana dia suplex si Terence Man. Gila ini orang sih udah cocok banget sih. Tengok main WWE sini. Mungkin dia lagi try out kali ya. Season ini. Tapi kacau sih. Draymond kayaknya gak di-ejected kemarin nih. Dan juga tapi untungnya dia gak di-ejected sih. Karena Draymond lah yang terakhir nembak 3 poinnya. Gak masuk. And I don't know why. Bola terakhirnya itu ke Draymond. Gue tau sih. He was having a good game deh. Waktu itu sebelum 3 poin. Terakhir tuh 4 dari 7 3 poinnya. But. Why not Clay Thompson. Or somebody else maybe. Oh maybe 2 poin. Maybe a 2 poin. You don't need a 3 poin. Lo cuma tinggal 1 poin gitu. Jadi I was surprised. I was surprised with that. Last play from. Si Steve Kersi. Tapi. Untung banget. Clippers gue menang. Karena kok kalah back to back. Bisa dicerlah abis-abisan gue. Apalagi game sebelumnya. Clay flexing. Setelah dia N1. Tapi kemarin malah Clay kena technical foul ya. Kalau gak hal-hal. Jadi dia pun juga. Ngerusak momentum dari si Warriors. Clippers gue. Ketinggalan selama 47 minit kemarin. Hanya unggulnya di 8,9 detik terakhir. Gila banget ya. Tapi gak apa lah. A win is still a win. Gak ngaruh. Paul Joss kemarin selesai dengan 25 poin. Hampir aja. Dia jadi zero. Kayaknya ini setelah. Pakai acara nge-foul. Clear pad. Untungnya dia bisa redeem himself. Dan juga menjadi hero. With that sick game winning 3 point shot. James Harden kemarin 21 poin. Dan 9 asis. Ini kayaknya game yang gue liat. James Harden paling niat main kayaknya. Setelah dia di-trade ke Clippers kemarin ini. Seneng sih. Dan lo bisa liat. Kawai pun. I think he love James Harden man. Dia tuh ngetosin James Harden main kenceng banget. Dan juga excited banget sih. Jadi it's a very good sign untuk Clippers. Tapi Kawai sih main kuncinya di babak kedua. Bukan 20 poinnya menurut gue. Tapi defense-nya dia jaga Steph Cherry. Steph gak berkutih sama sekali di babak kedua. Kalau halnya cuma 4 poin. 1 dari 10 nembaknya. Di quarter 4 pun. Singat buking. Gak nembaknya. Tapi gue mungkin salah. Tapi. Man. That was huge though. Defense-nya si Kawai Leonard. Kayaknya length-nya Kawai. Itu juga ganggu banget untuk si Steph Cherry. But even though. Dia struggling di babak kedua. Tapi Steph tetap double-double. 22 poin. And 11 assist. Terus salahnya Warriors lagi menurut gue adalah. Mereka memainkan 4 guard. I don't know why Steve Kerr. Memikirkan untuk main 4 guard. Melawan Paul George dan Kawai. And Daniel Tice. Daniel Tice kasihan ya. Sejak masuk Clippers tuh gue udah gak tau. Untuk kena poster berapa kali sih. Memain kena lagi sama Jonathan Kuminga. Tapi yang pasti. I think. Apalagi mainin Corey Joseph. Gue gak ngerti kenapa Corey Joseph mainin. Mampai 16 menit kok gak lagi maininnya. Gak jelas parah sih. Itu lumayan lama sih. Ini sih Corey Joseph sih. Tapi. Yeah. It was a weird decision. And of course ini juga. Pasti bikin kesel juga untuk fans say Warriors. Mereka lawan Kings. Udah menang 20 poin. Kekejar. Kalah. Sekarang ini. Kalah lagi. Apa udah menang 20 poin. Kalah lagi. Sama Clippers. Jadi udah dua kali. Di tiga pertengahan terakhir ya. Kalau gak tau. Tiga pertengahan terakhir mereka. Mereka udah punya 20 poin leads. Tapi malah kalah. So. This is so not. Warriors mood gue. I don't know. Apakah memang masa-masanya mereka sudah lewat sekarang ini. Atau memang lagi capek aja. We will see lah. Nanti bagaimana. Si Warriors akan respond. Tapi yang pasti. Moses Moody sih. Ini orang jago ya. Hustle banget lagi mainnya. Dia mainnya 21 poin. Sticker. Ini kan udah mulai mikirin sih. Apakah mau taruh Moses Moody. Di starting line up. Atau enggak sih. Karena menurut gue. This kid is playing good. Masa lu mau simpen-simpen terus sih. Hoang Hala tuh lawan Sacramento ya. Dia udah main baru. Setelah diganti Wiggins. Dan langsung kalah kan. Makanya kan. Man. Moody I think. Earn his respect sih. Untuk bisa main banyak menit sih. Untuk si Warriors. Tapi like I said. Ini semoga menjadi awal mudah. Kesuksesannya Clippers. Karena. Main in role-nya semua. Main di babak kedua guys. Dan Ty Lue was coaching. Beautifully. Main ini. Bisa switch si Harden. Untuk tuker sama si Russell Westbrook. Untuk defense dan rebound. It's a beautiful thing guys. Jadi. Semoga. Ini jadi awal mulai kekompakan. Dan juga kesuksesan. Untuk Clippers sih. Semoga enggak ada melaton lagi sih. Abis ini sih sih. Gue lupa sih gue enggak cek tadi. Next game. Oh London. London pun lagi. Setting Clippers. This is going to be tough. Di London versus. Tapi semoga Jamal Murray enggak main. Dan semoga kita bisa menang ya. Di game berikutnya. Oke. Itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke IBL. Sekarang gue mau update pemain asing dulu dari IBL. Salah satu tim yang gue lumayan iksadit untuk follow this season adalah Raja Wali Medan. Nah gue yakin fans basket di Medan semua pasti hype banget. Dan juga antusias banget. Karena udah lama ya. Enggak ada tim IBL disana. Mungkin terakhir adalah Angsa Pura Medan. Kalau gue enggak salah ya. Tapi di Medan tuh animo basket selalu tinggi. Kita tahu ada SMA Sutomo ya. Kalau nggak namanya disana ya. Kemain yang gue ketemu di DBL. Final di Indonesia Arena. And of course. Kemain pas gue nge-niput raya tuh tahun 2020 kali ya. Eh lengkap. Itu gila men. Hampir semua game penuh loh yang malam. Yang malam sih sama sore sih semua. Hampir orang duduk-duduk di lantai sih. Jadi lo bisa tahu bahwa banyak banget fans basket di Medan. Jadi gue yakin home game-nya Raja Wali Medan nanti akan rame terus. Apalagi asing yang mereka ambil. Nah kaleng-kaleng guys. Gila ada Wendell Lewis. Ada Quinton Dove. Dan juga yang terakhir adalah former Boston Celtics. Jabari Bird guys. Kita mulai dengan Wendell Lewis terlebih dahulu. Dia adalah big man ya. Nanti akan jadi anchor-nya untuk Raja Wali. Tingginya 208 cm. Udah pengalaman banget. Main di Jepang, Meksiko. Dan terakhir main di Taiwan. Akan banyak kayaknya import dari Taiwan. Yang akan main di IPL season ini. Sedangkan Quinton Dove. Ini scorer banget sih tipenya. Dia top scorer NBL 1 last season. Averagenya 28,6 poin per game. Dan juga pernah mencetak 43 poin. Dalam satu game. Tahun lalu di NBL 1. Ini orang bahaya banget sih. Apalagi kode transisi akan susah banget. Untuk nge-stop dia. Tapi dia juga bisa nembak guys. Dia bisa 3 poin juga. 37% 3 poin yang main waktu di NBL 1. Dia pun juga punya pengalaman pemain di Uruguay. Dan juga Luxembourg. Sebelum ke Medan. Uniknya sebelum ke Medan. Dia tuh sempet join OKC Blue. Tapi emang sayangnya. Tim jiliknya Thunder ini. Nge-wave dia seminggu setelah itu. Tapi. It's just interesting sih. Dia sempet photoshoot loh. Masih OKC Thunder. So I think his talent. Ya udah nyampe jilik juga sih. Jadi itu kenapa menurut gue Quinton Doff. Biasanya jadi. Salah satu skor terbaik di IBL next season. This season. And of course. Quintonnya juga orangnya lucu kayaknya. Udah sempet nyobain makanan padang juga. Keliatannya sangat friendly. Sangat camera friendly. Kayaknya orangnya asik kalau buat diinterview sih nanti ini ya. And of course. The biggest name. Former Boston Celtics. Second round pick. Di tahun 2017. Yaitu Jabari Bird. Jabari tapi emang professional careernya. Nggak terlalu smooth jalannya. Dia sempet setelah Celtics itu. Pokoknya sempet off. Sekitar 4 atau 5 season kali ya. Karena ada. Ada off the court stuff. Tapi kayaknya sekarang off the court stuffnya. Udah beres. Dan sekarang dia udah mau mulai fokus lagi. Dengan basket. Dan mau redeem himself lagi. Kemarinya salah satu. Petingginya Raja Wali. Ada yang bilang ke gue bahwa. Jabari sih different level sih. Dia bilang susah banget untuk stop dia. Dan the way he move katanya itu smooth banget. Dan juga ya bedalah levelnya dengan pemain-pemain yang lain. Menurut dia. Jadi mungkin emang kalau NBA nggak bohong kali ya levelnya ya. Mungkin emang jago banget. Pastinya apalagi juga dia former McDonald's man. All American. Tahun lalu dia sempet bermain di Meksiko. Setahu gue. Dimana averagenya memang masih hanya 19,7 menit per game. Poinnya juga cuma 9,3 poin per game. Tapi ini kayak dia pelan-pelan lagi mau naikin conditioningnya. Lagi mau nyari ritemnya lagi. Tidak nanti di Medan kayaknya bisa melendak sih. Kayaknya bisa 20-25 poin per game nantinya untuk Raja Wali Medan. Sedikit fun fact tentang Jabari Bird. Dia ini satu SMA dengan Coach David Singleton di Solution High School. Jadi Coach David Singleton pun juga main pas ngobrol sama gue. Dia sangat senang banget untuk bisa ketemu dengan Jabari Bird nanti ini. Ya, I think Indonesia will be a perfect country sih. Untuk si Jabari Bird bisa membangkitkan lagi karirnya. So, I think warga Medan nanti pasti akan show him a lot of love sih. Gue yakin banget sih. Yang mana juga udah sempet kayak coaching clinic gitu kan. Ke sekolah-sekolah juga. I think they will have a solid team, man. Dengan ada Reza Butar-Butar. Ada Cio Manu Putih. Ada Dani. I think they are solid, man. I think mereka bisa ngeramain sih untuk playoff race next year. So, wajib sih gue at least sekali harus ke Medan sih nanti ini. And berikutnya, of course, Charles Shaw. Sudah kembali lagi ke Indonesia. Kali ini tapi gabungnya dengan biru kelapa gading. Performance di Charles Shaw selama IBL Finals. Of course, pasti impressed banget untuk banyak orang. Yang apalagi jelas dia sangat instrumental di game kedua ya. Di Agile Finals. Di mana nggak ada Brandon Francis. Jarrett di situ step up. Mencetak 27 poin. Dan juga 10 rebound. Susah sih emang sih nyari pemain yang kayak tipenya si Jarrett Shaw ya. Tingginya 2-0-8. Bisa pick and pop. Bisa nembak 3 poin. Dia juga bisa pick and roll juga. And then ngedang langsung. Karena dia tinggi banget. But, ini akan oke banget sih untuk si SM. Seharusnya sih, he is gonna be a good fit. Karena kita tahu SM ini banyak banget guard-nya. Dan guard-nya bisa nembak. Bisa ngedrive. Dia juga bisa stretch the floor. Tarik big man lawannya keluar. Ini pasti akan membuka ruang. Untuk Abraham Damar. Untuk Erga. Untuk Widi. Untuk Avan Sandi. Bisa ngedrive-ngedrive ke dalam sih. Menurut gue next season. Tapi SM emang tahun ini serius banget. Kita tahu mereka juga udah mengambil pelatih baru. Coach Manuel dari Spanyol. Very high profile menurut gue. Mereka udah gak mau gagal lagi. Ke final. Kita tahu tahun lalu mereka kalah di semifinal. Mereka kan ada dua asing lagi. Memang belum di announce sama Satre Muda. I think they should be coming very soon. Probably next. This week. Harusnya sih. This week udah pada datang sih. Ada satu. Spill-nya sih ada di Discord ya guys. Kalau ada yang mau masuk ke Discord. Yang 30 ribu. Itu udah ada spill-nya semua. Tapi yang satu ini legit banget sih. Small man yang lebih gue. Namanya namanya. Hampir gue sebut namanya. G-Black. G-Black. Dia pernah main di G-League lah. Dan pas di G-League itu. Dia itu pernah dicetak 50 plus poin. So. Tipenya scorer juga sih. So. Man. I think squadnya SM sih akan ngeri banget sih. Next season sih. Cannot wait guys. Tanggal 13 Januari. SM akan main di opening day juga nanti ini. Yeah man. Gue. Cannot wait sih. Cannot wait banget. Untuk IBL season 2024. Oke. Terakhir gue mau update kalian. Tentang tim baru dari Solo. Yaitu Satria Bengawan Solo. Happy. Akhirnya IBL resminya akan bermain dengan 14 tim this season. Solo juga akhirnya ada tim baru. Gue tau banyak banget fans basket. Kita tau disana ada Liga Solo juga. Liga SMA yang juga rame banget selalu. Shoutout juga kepada Time Out Gang. Di Solo. Semoga aja mereka bisa commit sih. Jangka panjang tim ini. Rumor dan pemain. Rumor pelatih dan lokalnya sih menurut gue. Lumayan solid. Pemain asing yang mereka mau ambil juga. Mungkin gue denger-denger juga. Lumayan oke. Jadi semoga aja sih. Lancar semuanya. Untuk tim Satria Bengawan Solo ini. I think ini akan membuat menarik sih. Persaingan nanti next season. Itu aja sih guys. Time Out-nya. Thank you semuanya sudah nonton sampai habis. Besok akan ada big announcement. Besok siang mungkin ada big announcement dari IBL. Gue pun juga besok sore akan menge-post. Meng-upload video interview gue yang sangat eksklusif. Dengan Pak Junas Miradiyarsha. CEO IBL. Akan ngomongin tentang kerjasama yang mereka akan lakukan. Ataupun juga big announcement yang mereka akan. Gue kayak ceplos-ceplos mulu dari tadi. Keceplosan semua. Tapi ditunggu aja lah besok big announcement-nya. Dari IBL. Dan juga kita akan ngobrolin tentang. IBL season baru. Bersama Pak Junas. Jadi ditunggu aja. Untuk interview-nya. So, itu aja sih untuk kelas timeout hari ini. Thank you so much guys for always supporting. Tadi gue udah upload juga. Untuk short version dari highlights-nya Prawira. Melawan Borneo. So, check it out guys. Jangan lupa untuk komen disana. Ramaikan juga. And ya. Nanti bikin timeout lagi. Gue belum tau kapan guys. I'm not sure when I'm gonna do another timeout. Tapi diusahakan very soon. And ya. Jangan lupa guys. Untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.